Haters Dewi Persik bernama Winarsi diketahui meminta maaf kepada Sri Muna atas kata-katanya di media sosial. Adapun Winarsi mencium tangan Sri Muna Ibunda Dewi Persik dan bersujud di Polres Metro Jakarta Selatan ke Bayoran Baru. Tepatnya pada Selasa 29 November 2022. Permintaan maaf itu dilakukan Winarsi di depan awak media. Sementara itu diketahui Winarsi melontarkan kata-kata hinaan kepada Dewi Persik di media sosial. Lantas penyanyi dangdut ini melaporkannya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Adapun ia juga mengklarifikasi ucapannya yang tidak pantas kepada Dewi Persik. Setelah bertemu tatap muka ia menilai bahwa Dewi Persik sebagai orang baik. Perempuan itu juga menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang telah dirugikan atas ucapannya tersebut. Ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Adapun diketahui kemudian ia langsung bersujud di depan telapak kaki Sri Muna serta tak henti-hentinya memohon maaf kepada Ibunda Dewi Persik. Suaranya liris sambil terisak-isak terus mengucapkan permintaan maaf kepada Sri Muna dan juga Dewi Persik. Sebelumnya diberitakan Sri Muna Ibunda Dewi Persik mendamangi putrinya saat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Tepatnya pada selasa 29 November 2022. Ibunda Dewi Persik itu ingin bertemu langsung dengan haters Winarsi yang telah berkata buruk terhadap putrinya di media sosial. Kedatangan Dewi Persik dan Sri Muna untuk memenuhi undangan Polres Metro Jakarta Selatan untuk mediasi kasus dugaan pencemaran nama baik. Mediasi itu untuk mempertemukan Sri Muna, Dewi Persik dan juga Winarsi. Adapun Sri Muna ingin mengetahui alasan Winarsi melontarkan kata-kata tidak pantas terhadap Dewi Persik. Diketahui ia rela meluangkan waktunya untuk bertemu dengan penghujat anaknya. Menurut Sri Muna ketika putrinya dihina warganet, ia langsung sakit biar tinggi dan asam uratnya langsung kumat. Lantas ketika ada undangan dari polisi untuk mediasi, Sri Muna langsung dari Jember, Jawa Timur menuju Jakarta. Namun ia belum menentukan langkah selanjutnya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik putrinya. Ia memberi sinyal akan memberikan keputusan seusai bertemu Winarsi lebih dulu. Sebelumnya diketahui Dewi Persik resmi melaporkan Winarsi, warganet yang diduga melontarkan kata-kata tidak pantas di media sosial ke Polres Metro Jakarta Selatan. Tepatnya pada Senin 31 Oktober 2022. Tak hanya Winarsi, tiga akun lainnya dilaporkan oleh Dewi Persik dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga UUITM. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.